Nah setelah kita akan bersama ada dua ayat, kita akan bicara mengenai Filipi Fasal yang ketiga Setelah tapi kita tidak bisa membaca keseluruhan daripada perikop tersebut Setelah dua ayat yang kemudian akan menjadi dua ayat yang akan kita baca bersama Ayat 10 dan ayat yang ke 11 Kita membaca bersama-sama kedua ayat ini Satu, dua, tiga Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati Setelah ayat ini boleh kita katakan menjadi sebuah versi yang berbeda Ketika Paulus berbicara mengenai Christlikeness tersebut Tapi sebelum mencoba untuk melihat ayat ini dan keunikan daripada ayat ini Setelah saya ingin menggarisbawahi kata pertama yang ada di dalam ayat ini dulu Setelah by the way Filipi 3, 10, 11 Boleh kita katakan Filipi fasal 3 Perikop Filipi fasal yang ketiga itu Main poinnya, inti utamanya ada dalam ayat 10 dan ayat yang ke 11 Nah setelah saya ingin memulai dengan kalimat pertama yang menurut saya Menjadi sebuah kata yang saya ingin tekankan lebih dahulu daripada Filipi 3, 10, 11 Yaitu kata yang ku kehendaki Yang ku kehendaki Nah setelah menarik sekali ketika bicara mengenai kata ini Kata ini menjadi sebuah kata yang sebenarnya boleh saya katakan Di dalam perjalanan daripada Christlikeness tersebut Kata ini adalah kata yang memegang role yang penting Karena ini bicara mengenai sebuah Sebuah Sesuatu yang mendrive diri kita Sesuatu yang menggerakkan diri kita Saudara Seorang Filosof Seorang teolog ya Yang banyak memang menulis berkaitan dengan buku berkaitan spiritual formation Yaitu Dallas Willard Di dalam bukunya berkaitan dengan Renovation of the heart Kalau sudah perhatikan judul buku ini maka buku ini menarik Dia berbicara mengenai ternyata renovasi yang harus dilakukan itu bukan attitude kita Bukan karakter kita Bukan pikiran kita Tapi yang harus sebenarnya Diubahkan ya Di dalam diri daripada setiap orang percaya itu adalah hatinya Karena hati itu menjadi center Menjadi segala galanya Saudara kalau seseorang gak punya hati disitu Saudara mau ngomong apapun Gak ada gunanya Gak ada gunanya Sebaliknya Kalau seseorang ada hati disitu Saudara maka apalagi dalam dunia jaman ini Saudara dia bisa searching disana sini Dia bisa cari data disana sini Yang penting dia punya hati Saudara itulah sebabnya ketika bicara mengenai anak-anak kita Di dalam kehidupan masa depannya Maka kita selalu harus bertanya Passion kamu dimana Hati kamu itu dimana Hal yang menjadi passion kamu Karena ini menjadi sebuah Sebuah driving force Sebuah gerakan yang menggerakkan Sebuah kekuatan yang menggerakkan seseorang Saudara dan ini paling penting Nah saudara ketika Dallas Willard dia bicara mengenai innovation of the heart Saudara maka dia memberikan sebuah singkatan Yaitu ada tiga kata Yaitu kata Vim V, I, 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 dan M Dia berkata semua hal yang kita lakukan Semua gerakan, semua program, semua movement Segala apapun yang kita lakukan Baik yang rohani maupun non-rohani Maka semua hal bergantung kepada tiga kata ini Yaitu kata Vim tadi Saudara kata Vim adalah sebuah singkatan Yaitu vision, intention, dan means Dan means Saudara Rabu kemarin kita sudah bicara mengenai visi Oh minggu kemarin Hari minggu bukan Rabu Hari minggu kemarin kita sudah bicara mengenai visi Mau kemana daripada gereja ini Dan sebenarnya Selain bicara mengenai visi Maka kita juga sudah bicara mengenai meansnya Kalau sudah perhatikan dalam ada tiga bagian Saya bicara mengenai kotba minggu Saya bicara mengenai Rabu malam seperti ini Saya bicara mengenai latihan Bicara mengenai CGF Dan dibalik kebaktian minggu pertama Kebaktian doa Rabu pertama CGF Maka ada latihan rohani Itu adalah meansnya Jadi vision sudah ada Means sudah ada Saudara Tetapi Dallas Willard berkata Vision boleh bagus Means boleh oke Tetapi ada faktor yang sangat penting Adalah sebuah intention Sebuah intention Dan saudara yang menarik daripada intention ini adalah Intention ini bukan sesuatu Yang kemudian bisa dipaksain Intention ini bukan sesuatu yang kemudian bisa Bisa diajarkan Tapi intention ini adalah sesuatu yang harus dari diri kita sendiri Saudara dan di antara tiga ini Saudara seperti tadi saya katakan Intention berbicara mengenai hati Intention bicara mengenai kerinduan Dan intention ini ternyata menjadi bagian yang begitu penting Cukup banyak orang yang sebenarnya yang penting dia punya intention Minusnya dia gak terlalu clear Dia bisa nyari Saudara dan yang menjadi pertanyaan untuk setiap kita malam hari ini adalah Betulkah kita punya intention Untuk menjadi serupa Kristus Saudara ketika tadi di bagian awal Saya bertanya kepada saudara Berapa kali saudara melihat cermin beberapa waktu terakhir Dan berapa kali ketika saudara melihat cermin Saudara diingatkan akan Ini bukan aku lagi Tapi Kristus Saudara kalau saudara mulai kemudian eksersis semuanya itu Maka eksersis-eksersis itu adalah menjadi sebuah bagian Intention yang kemudian terjadi Kalau ternyata Kalau ternyata Dari hari minggu Sampai Rabu malam ini Saudara lihat cermin Yaudah Lihat cermin aja begitu Lalu saudara kemudian Ya at least ketika saudara datang malam hari ini juga sebuah intention Itu sebuah wujud intention Nah tetapi Intention itu bisa dideteksi daripada Seberapa kemudian itu menjadi bagian yang berpengaruh dalam diri saya Saudara dan itulah sebabnya Kalau kita perhatikan di gambar daripada si movement tersebut Ketika pertama kali melihat gambar ini Saya itu langsung senang dengan Seakan-akan seperti tangan yang merangkul Sebuah kerinduan yang kita ingin merangkul Kristus tersebut Kita ingin kemudian memiliki Kristus tersebut Kita ingin kemudian rupa Kristus itu menjadi nyata di dalam diri kita Saudara dan intention ini Hanya akan muncul Ketika kita hati kita terus terpaut dengan Tuhan Dan terus menyadarkan diri kita Mengingatkan diri kita Itulah sebabnya tadi saya katakan Kalau saudara mungkin Kayak misalnya seperti saya tadi saya katakan Ketika saya bercermin ada masanya saya cermin saya ingat itu Ada yang tidak Tetapi yang saya ingat ini harus di gradual Harus terus menerus diupayakan Dan disitulah kemudian Intention itu akan mulai berbuah Intention itu akan mulai berbuah Nah setelah ketika berbicara mengenai Filipi fasal 3 tadi Saya ingin menggaris bahwa intention terlebih dahulu Sebelum kita melihat Seperti apa sih sebenarnya Paulus dalam Filipi fasal 3 ini Bicara mengenai Christlikeness Kalau kita melihat Di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11 Menurut saya ada kata yang menarik disitu Ketika Paulus berbicara mengenai Christlikeness Jadi dia berkata Yang ku kendaki yang mengenal dia Kuasa kebangkitannya Persekutuan dalam penderitaannya Dimana melalui semuanya itu Aku menjadi serupa dengan dia Tapi menarik disini menurut saya Paulus berkata Aku menjadi serupa dengan dia Di dalam kematiannya Nah kata ini menjadi sebuah kata yang menarik Kenapa Paulus berbicara Menjadi serupa dengan Christus Di dalam kematiannya Kenapa harus dengan di dalam kematiannya Setelah kata ini menjadi kata yang menarik Karena Kenapa harus kematian Nah setelah ketika mencoba untuk memahami Maksud daripada kalimat ini Sudara Sebenarnya Paulus menyadari Seperti apa realitas Daripada proses Daripada Christlikeness tersebut Karena realitas Atau kata kematian Adalah kata Yang penting kita pahami Dalam realitas proses Christlikeness tersebut Sudara Ini adalah panggilan Christus Kalau sudah perhatikan Ketika Yesus berkata barang Siapa mau mengikut aku Dan saya senang dengan gambar ini Perjalanan kita ikut Christus Selalu adalah perjalanan berkaitan dengan salib Sudara Salib bukan sekedar sebuah simbol Yang kita pakai Tapi salib itu Mengandung makna yang begitu dalam Daripada realitas inti kekristian Dan salib Mengandung makna yang dalam Di dalam realitas Daripada Christlikeness tersebut Sudara saya ingin mengajak kita melihat lebih lanjut Ada dua hal secara tepat Saya akan ajak kita lihat Sudara yang pertama adalah Ketika bicara mengenai Filipe 3.10 disini Ketika Paulus bicara mengenai Menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Kalau kita perhatikan ayat sebelumnya Paulus mengkaitkan dengan Sebuah persekutuan Sebuah fellowship Di dalam Penderitaan Kristus Jadi Ketika kita Ada dalam proses Ada dalam proses Christlikeness Maka yang harus ingat Sudara sebenarnya ini adalah sebuah undangan Kita masuk dalam fellowship Dengan penderitaan Kristus Kita diundang untuk masuk dalam fellowship itu Sudara Kalau bicara mengenai penderitaan Kerap kali kita bicara mengenai Atau kita berpikir mengenai gambar seperti ini Kita diikat Kita disalipkan Kita kemudian dianiaya dan sebagainya Itu kata penderitaan Sudara satu sisi Kata itu tidak salah Tapi menarik sekali Kalau kita perhatikan di dalam sejarah gereja Ketika bicara mengenai yang namanya Martir Sudara menarik sekali Dalam sejarah gereja itu Berbicara mengenai Ada yang namanya Red martir Dan white martir Jadi kalau seorang yang suka wine Bukan hanya red wine White wine Ternyata bicara mengenai martir itu Dalam sejarah gereja itu Ada yang namanya Red martir Dan white martir Sudara apa maksudnya Apa maksudnya Red martir adalah kita bicara mengenai orang-orang Seperti Stephanus misalnya Di Alkitab Jadi Dia betul-betul setia ikut Tuhan Dan kemudian Dia dirajang batu sampai mati Atau red martir Kita teringat misalnya Hari minggu kemarin Ada lagu I have decided to follow Jesus Maka background daripada lagu itu Lebih bicara mengenai Orang-orang yang Benar-benar harus Meneteskan darahnya Benar-benar harus mati Jadi darah itu harus tercurah Karena dia mau hidup Untuk Kristus Nah tetapi Dalam sejarah gereja Kemudian Selain Martir Dalam konteks Red martir Tadi Maka sejarah gereja Mereka juga melihat Ada yang namanya Panggilan menjadi martir Yang disebut dengan White martir White martir Maksudnya White martir adalah Ini adalah orang-orang yang Di dalam Mengikut Kristus Dia itu Sebenarnya Tidak sampai Mati Meneteskan darah Dia itu Tidak sampai Diikat Dipenjarakan Dicambuk Dirajam Seperti itu Tetapi Orang-orang ini Ketika dia hidup Di dalam dunia Maka dia itu Dipanggil Untuk betul-betul Hidup Seperti Kristus Di dalam pikirannya Di dalam tutur katanya Di dalam tingkah lakunya Di dalam karakternya Di dalam bagaimana dia deal Dalam bisnis Deal dalam studinya Di tengah-tengah dunia ini Nah ketika orang ini Betul-betul mau hidup Menjadi seperti Kristus Maka Pasti akan terjadi Pasti akan terjadi Dia akan berhadapan Dengan tekanan Ketika seorang suami Dia mau hidup kudus Di hadapan Tuhan Betul-betul menjadi suami Yang mengasihi istrinya Mengasihi anak-anaknya Mengasihi keluarganya Dan hidup lurus Mungkin dia akan berhadapan Dengan teman-teman dunia ini Berkata Lu ngapain sih hidup Seperti itu Kapan lagi kita bisa happy-happy Kapan lagi kita bisa Main sana-main sini Misalnya dan sebagainya Kita harus enjoying life Ini kata yang kerap kali dipakai Enjoying life Setelah tetapi Sang suami itu mau berkata Tidak saya mau hidup sedia Atau seorang pemuda Ketika berhadapan Dengan kekudusan hidup Berhadapan dengan study Berhadapan dengan pekerjaan Dia tetap mau berusaha Untuk hidup benar Dia mau tetap berusaha Untuk hidup lurus Maka selalu Orang-orang sekalian Mereka bodoh benar Begitulah jadinya Nipu-nipu dikit Kenapa sih Curang-curang dikit Kenapa sih Tidak benar dikit Kenapa sih begitu Berandal dikit Kenapa sih begitu Setelah maka Selalu bagi dunia Kita itu aneh Setelah kalau benar Kita hidup Semakin serupa Kristus Maka hidup kita tuh Jadi aneh sebenarnya Karena apa Ini gak cocok Gak klop dengan dunia Nah ketika gak cocok Gak klop dengan dunia Kerap kali kita mendapat Tekanan dari dunia Kerap kali kita mendapat Pressure daripada dunia Kerap kali kita mendapat Pelecehan daripada dunia Kerap kali dunia berkata Lu bodoh benar Begitu Setelah saya masih ingat Ketika Saya masih muda dulu Usia SMA Selesai begitu dengan Ya saya Bukan anak baik-baik amat Ya tapi jelek-jelek amat Juga enggak Ya jelek-jelek amat Juga enggak Ya badung-badung Dikit adalah Ngetrek ada Kesana sini Gak benar sedikit ada Tapi gak 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 seperti yang lain Yang parah banget Begitu Nah yang saya masih ingat Yang saya masih ingat Salah satu kalimatnya Biasa begini Tom Lu masa muda tuh Cuman satu kali Ya Kenapa Masa muda satu kali itu Gak Pakai untuk Nyoba sana Nyoba sini Yang gak benar Yang gak benar Begitu Allah jadinya Satu sisi logika Kalimatnya ini Agak Benar juga sih Masa muda Cuman satu kali Iya Masa muda Cuman satu kali Tetapi Menurut saya Ini logika-logika Yang sangat Keliru sekali Sangat keliru sekali Kalau kamu Punya sesuatu Yang bisa dipakai Hanya satu kali Pertanyaan saya Akan pakai sembarangan Atau pakai yang benar Setelah Jadi misalnya Teman-teman saya berkata Udah masa muda Saya masih ingat Karena kalimat itu Saya satu kali Saya ikut mereka Karena mereka Ngajak nge-track Jadi Saya ikutan nge-track Bukan saya nge-track Saya diboncek Barang dengan mereka Nge-track Barang semua Begitu Dan saya waktu itu Pikir Gila benar Ngapain ikutan mereka Ya bodo benar Betul masa muda sekali Nanti kalau udah tua Nggak bisa nge-track Betul Cuman bodo benar kan Saya ikut nge-track Kalau kemudian Saya jatuh Dan patah semua Itu stupid benar Ketika orang berkata Lu masa muda sekali Lu ngedrak lah Begitu Masa muda sekali Udah lu buat Yang sembarangan lah Begitu Sudah itu kalimat Yang bodoh sebenarnya Justru kalau Ada orang berkata Begitu Sudah harus berkata balik Justru bodoh lu Karena sekali Pakai yang benar Kalau tiga kali Nge-track sekali Jatuh mati Masih ada cadangan dua Iya kan Kalau pakai narkoba Edik-edik Dan hidup hancur Masih ada cadangan terakhir Nah terakhir Pakai yang benar Jadi logikanya kebalik Tetapi ini dunia kita Kalau kita nggak ikut Kita di-pressure Kalau kita nggak diikut Kita di-kecengin Sudah dan di dalam konteks itulah Sebenarnya kita menjadi white martyr Menjadi white martyr Dan Tuhan mau Kita tetap Stay Fem Setelah itulah sebabnya Paulus berkata Tetapi apa yang dahulu Merupakan keuntungan bagiku Sekarang kuanggap rugi Karena Kristus Filipi 3 ayat 7 Dalam perikop yang sama Paulus berkata Semua kuanggap rugi Nah perjalanan Menjadi seperti Kristus Adalah sebuah perjalanan Dimana kita menjadi white martyr Dan Hidup kita itu akan berbeda Semua kuanggap rugi Karena Kristus Rugi karena Kristus Kristus jauh lebih berarti Kristus di segala-galanya Nah saudara Yang kedua Poin terakhir disini Ternyata Paulus mengkaitkan Menjadi serupa dalam kematian Memang begitu berat Tetapi Paulus berkata Disitu kita mengalami Yang namanya kuasa kebangkitan Saudara dan Saya sangat senang sekali Dengan kata ini Karena kalau kita hanya berhenti Di bagian pertama tadi Kita kemudian fellowship Dengan sufferingnya Kristus Kita bersekutu dengan Penderitaannya Maka Menurut saya Kita itu akan hidup Rasanya menjadi Begitu berat sekali Tapi Paulus berkata Kita itu juga Mengalami kuasa kebangkitan Saudara ketika Paulus berkata Mengalami kuasa kebangkitan Paulus sedang berbicara Mengenai ketika betul kita With Christ Kita bersama dengan Kristus Maka hadirat Allah itu Akan menaungi kita Dan hadirat Allah Akan menaungi kita Dengan kemuliaan Allah itu Dan membuat kita itu Mengalami kuasa kebangkitan Dan kuasa kebangkitan itu Akan membuat kita Menjalani hidup itu Dengan betul-betul Begitu berbeda Karena ada kekuatan Allah disitu Saudara Saya ketika mencoba Memikirkan gambaran ini Saya keingat dengan Apa yang menjadi Penglihatan Yesaya Penglihatan Yesaya Ketika dia berjumpa Dengan Allah Dalam Yesaya 6 Berjumpa dengan Allah With Christ itu Ya tentu saja Kita tidak Tidak mengalami Seperti Yesaya Tetapi ketika kita Ada dalam pengalaman Bersama dengan Allah Disitu kita mengalami Hadirat Allah Mengalami kuasa kebangkitan Mengalami kehidupan ilahi Dan ketika kehidupan ilahi Itu terjadi Saudara maka Apapun Pergumulan kita Apapun Masalah kita Apapun Tekanan yang dihadapi Kita itu punya Kekuatan dari dalam Saudara dan Inilah yang saya harapkan Dalam perjalanan Christ-like Dua hal ini Menjadi bagian Dimana Kita fellowship Dengan suffering Tetapi dalam Fellowship itu Kita cuma sadar Inilah panggilan kita Menjadi white martyr Dan di dalam Menjadi white martyr Kita punya Kekuatan ilahi Karena ada kuasa Kebangkitan itu Bersama dengan kita Saudara Kalau perhatikan Kisah-kisah martyr Seperti Stefanus Misalnya Dia jadi Red martyr Tapi ketika Dia menjadi Martir Dia melihat Kemuliaan Allah Di situ Dan Ketika dia Berjumpa dengan Kemuliaan Allah Berjumpa dengan Kuasa kebangkitan Dia bisa Melewati apapun Yang menjadi Seorang martir Tersebut Dan kalau Red martyr Mereka bisa lewati Dengan kuasa Kebangkitan Apalagi dengan White martyr Satu ayat Alkitab Yang menurut saya Baik dari Filipi Fasal 3 ini Paulus berkata Aku merupakan Apa yang telah Di belakangku Dan mengerahkan Diri kepada Apa yang Di hadapanku Biar ayat ini Boleh menjadi Ayat yang Mengantar hidup kita Apapun Hidup di belakang kita Mungkin Engkau gagal Mungkin Engkau mengalami Apapun Setelah tetap Kita harus Melangkah lebih Istilah sekarang Mungkin move on Begitu ya Udah Move on Tinggalin semuanya Ketika engkau Mungkin menjadi Suami yang Tidak benar Menjadi istri Yang kurang baik Mertua yang Kurang oke Pemuda Pemudi yang Kurang oke Karyawan yang Kurang oke Tapi mari Seperti Paulus berkata Aku Melupakan Apa yang Di belakang Dan aku Mengarahkan diri Kepada Kristus Mengarahkan diri Dalam keserupaan Dengan Kristus itu Terima kasih Terima kasih